Dan untuk mengetahui situasi terkini puncak arus balik, kita akan memantau sejumlah lokasi. Di stasiun Pasar Senen sudah ada rekan Amrina Rida dan di ruas jalan Tol Cipali sudah ada Esra Ambarita. Kita ke Amrina Rida terlebih dahulu di stasiun Pasar Senen. Amrina Rida bagaimana situasi di stasiun Senen hingga malam hari ini? Ya hallo, selamat malam. Kalau di stasiun Pasar Senen malam hari ini atau 4 hari pasca hari Raya Dohidri, terpantau memang masih ramai dengan para penumpang baik itu untuk penumpang yang datang. Kami tadi melihat di area pintu kedatangan juga selalu ramai hampir setiap jamnya itu ada penumpang yang keluar maupun juga di area pintu keberangkatan. Kami juga akan melihatkan kepada Anda situasi di area stasiun Pasar Senen pada hari ini. Nah ini adalah situasi di area stasiun Pasar Senen pada hari ini, di area ruang tunggu maupun juga di area pintu keberangkatan. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau di area pintu kedatangan ini memang dari tadi memang selalu banyak orang yang keluar. Artinya memang untuk hari ini dipilih menjadi hari banyak orang untuk balik ke Jakarta, begitu pun juga untuk di pintu keberangkatan karena untuk di stasiun Pasar Senen pada hari ini masih banyak orang yang berangkat. Nah berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari PT KAI, daerah operasional 1 Jakarta, untuk hari ini terdapat 47 ribu penumpang yang kembali ke Jakarta, baik itu turun di stasiun Pasar Senen, stasiun Gambir maupun stasiun lain yang ada di Jakarta. Dan kalau untuk yang turun di stasiun Pasar Senen hari ini ada 18 ribu penumpang yang didominasi dengan kedatangan berasal dari Provinsi Jawa Timur, yakni Surabaya dan juga Malang. Dan hari ini merupakan salah satu puncak arus balik karena memang terdapat 47 ribu penumpang yang kembali ke Jakarta. Dan esok hari ini diprediksi masih akan menjadi salah satu puncak arus balik kedua di mana esok hari ini diprediksi akan ada lebih dari 46 ribu penumpang yang kembali di Jakarta maupun ke Jakarta yang turun di stasiun Pasar Senen, stasiun Gambir ataupun juga stasiun lain yang ada di Jakarta. Dan untuk serama periode arus balik ini hingga nanti pada tanggal 21 April diprediksi akan ada lebih dari 700 ribu penumpang yang kembali ke Jakarta, baik itu yang turun di stasiun Pasar Senen, stasiun Gambir dan juga stasiun lainnya. Yang menarik di stasiun Pasar Senen hari ini masih ada ribuan masyarakat yang berangkat dari stasiun Pasar Senen. Kalau informasi kami dapatkan hari ini ada 21 ribu penumpang yang akan berangkat begitu sehingga untuk saat ini memang area-area ruang kubu masih banyak. Namun memang ketika kami tadi berbincang dengan mereka yang baru akan berangkat, mereka ini sebagian besar bukan untuk mudik tapi untuk berlibur ataupun juga terdapat orang tua yang mengantarkan anaknya untuk kembali ke kota perantauan ataupun juga pada anak-anak lain atau anak kuliahan yang memang mereka akan kembali ke tempat mereka ketika berkuliah di kota-kota lain selain kota Jakarta. Dan tentunya terdapat himbauan bagi pemirsa untuk menjaga barang-bawaan mengingat di stasiun Pasar Senen ini masih akan padat selama beberapa hari ke depan. Zila. Baik, baik. Terima kasih Amrinda dan sekarang kita ke ruas Tol Cipali sudah ada rekan Esra Ambarita di sana. Selamat malam Esra. Bagaimana situasi di sana? Apakah di Tol Cipali ramai malam hari ini? Ya, selamat malam Zila dan juga pemirsa pantauan kami malam hari ini di Tol Cipali tepatnya di kilometer 101 Sumbang Jawa Barat terpantau rame lancar. Tidak ada ketersendatan sama sekali yang melalui jalur kanan maupun di jalur kiri. Meski demikian, kerap kali ketersendatan ini muncul ketika para pemudik hendak masuk ke area res. Res area maksud kami di 101 karena untuk memanfaatkan beragam fasilitas ataupun sekedar untuk memulihkan tenaga sebelum melakukan perjalanan arus balik. Kalau kita ketahui sebelumnya pemerintah menyatakan bahwa hari ini menjadi puncak arus balik untuk prediksinya namun kalau volume kendaraan di tempat saya ini masih rame lancar. Meskipun begitu, dari pihak jasa marga menyatakan bahwa peningkatan volume kendaraan ini terus terjadi yang mengarah ke Jakarta. Informasi yang kami dapatkan bahwa setidaknya sudah 30 ribu lebih kendaraan yang melintasi gerbang Tol Cikatama yang mana terjadi peningkatan yang kembali atau melakukan arus balik yang mengarah ke Jakarta. Dan kami informasikan bahwa hari ini sudah diberlakukan juga sejumlah skema rekaya selalu lintas yakni ini sudah dibulai dengan pemberlakuan kontraflow ketika tadi pukul 1 siang dibulai dari kilometer 70 hingga kilometer 36. Kemudian juga sudah diberlakukan sistem satu arah ataupun one way di tempat saya menggabarkan ini dibulai dari gerbang Tol Kali Kangkung ataupun kilometer 414 hingga nanti berujuk di kilometer 72. Kedatian demikian dari pihak Orlantas menerangkan bahwa pemberlakuan skema rekaya selalu lintas ini adalah bersifat situasional atau tergantung dari peningkatan volume kendaraan. Dan dari pihak Orlantas terus menekankan kepada masyarakat apabila ketika melakukan perjalanan arus balik ataupun yang mengarah ke Jakarta apabila mengalami kantung ada baiknya untuk bersirahat di sejumlah res area. Salah satunya di tingkat saya menggabarkan ada res area 101 di mana ini menyediakan fasilitas yang terbilang lengkap. Mulai dari penyediaan kantung parkir yang luas kemudian penyediaan tempat makan hingga ada pos kepengamanan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Demikian kembali ke Anda Zila. Baik terima kasih Esra Ambarita atas laporan Anda langsung dari ruas Tol Cipali kilometer 101 dan juga tadi sebelumnya ada Amri Narida dari stasiun Pasar Senen. Selamat bertugas kembali rekan-rekan tetap jaga kesehatan.